Saya kira sekarang ya polisi tidak bisa lagi pakai pola yang lama, yang tahun 2016 itu, hanya kesaksian didasarkan itu untuk meyakinkan hakim, karena itu kan sudah disanggah oleh publik ya, bahwa itu kan rekayasa dan sebagainya. Makanya memang harus didukung dengan bukti-bukti otentik yang saintifik misalnya ya. Kalau bisa dicari handphonenya si itu korban atau saksi-saksi semua dilihat, dilacak kembali saat itu ada di mana misalnya begitu. Kemudian CCTV itu tadi yang kemarin kan beredar gitu, itu nyata apa tidak? Sebetulnya ketenangan-ketenangan daripada orang banyak yang punya celometan beda-beda ini, apabila CCTV-nya itu ada, kita nggak asal pusing-pusingan, lho kayak gitu kan gitu. Nah mestinya inilah yang harus dikejar oleh penyintik sekarang ini saya pikir semaksimal mungkin. Tapi penyintik ini mungkin mencari saksi-saksi karena memang alat bukti lainnya rumah ya, bahwa ya? Tidak ada saat itu ya. Saya kira kalau saat itu sudah ada CCTV pasti ada, pasti sudah ada ya. Cuman waktu itu nggak dikejar ke situ karena tidak dengan bekas yang sudah dibikin oleh polisi waktu itu ya, hanya saksi-saksi-saksi. Kan itu bekas itu dikirimkan ke jaksa, diteliti. Jaksa itu meneliti pak, apakah cukup bukti ini apa nggak untuk saat jadian tuntutan. Kalau itu sudah cukup, polisi pasti nggak meneran lagi. Nggak meneran lagi, nggak meneran lagi. Saya ingin ke Bang Vincent, Bang Vincent kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh saksi kunci pada pesudangan sebelumnya, Gagak, yang sekarang kemudian mencabut lagi beberapa poin BAP-nya, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kronologi secara langsung, ia hanya tahu sebelum berangkat aja si Eki begitu. Nah ini apa kemudian implikasi hukum ke depannya, Bang Vincent? Ya, tentu ini merupakan tantangan baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka Bigi Setiawan. Kalau kita lihat dari berbagai keterangan yang sudah disampaikan, muncul saksi-saksi yang kemudian menganulir keterangan yang sudah disampaikan pada saat penyidikan ataupun dalam pemeriksaan di keterangan di pengadilan di tahun 2016. Nah ini kan menjadi tantangan berat bagi penyidikan kasus Bigi Setiawan ini. Tentu ini akan diuji apakah kemudian keterangan yang berubah ini memiliki relevansi terhadap fakta-fakta baru yang terungkap di dalam penyidikan khususnya terhadap tersangka Bigi Setiawan. Nah, apa namanya kalau ada korelasi antara keterangan yang saksi yang satu dengan keterangan saksi yang satu ya yang menguatkan bahwa penyidikan atau ketegi keterangan BKAP dan keterangan di persidangan tahun 2016 bisa mengubah fakta-fakta baru ini, nah ini tentu pihak penyidikan haruslah hati-hati dalam meneruskan kasus Bigi Setiawan ini. Jadi, karena begini, saksi dalam merubah keterangan-keterangan ini, apalagi sudah disampaikan dalam pengadilan, keterangan persidangan ini memiliki konsekuensi hukum, karena kalau kemudian tidak bisa dibukakan keterangan itu bahwa apa yang disampaikan pada saat 2016, itu bisa ada konsekuensi hukum sebagai keterangan palsu. Nah, ini kan tidak memiliki seseorang yang membukakan keterangan. Nah, tentu harus ada titik terang oleh pengembang lagi, apakah betul Bigi Setiawan merupakan pelaku yang masuk dalam daftaran tersebut. Karena kecurigaan-kecurigaan ini sebetulnya... Ya, nanti kita juga akan mendalami terkait apakah bukti-bukti juga yang dimiliki Pegi seperti menghadirkan Liga, ini bisa juga membuat asumsi Pegi yang menyatakan tidak bersalah ini semakin kuat nantinya. Kita akan bahas lagi tetap bersama kami di Apakabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Yudia. Singkat saja, terakhir Pak Yudia, apa kedepannya apa dilakukan oleh kuasa hukum Pegi? Gimana Pak? Next-nya, kedepannya langkah apa yang dilakukan kuasa hukum Pegi, Pak? Iya, kita tetap untuk mencari keadilan dari Pegi Setiawan. Nah, makanya ini kan ada alur yang emang berubah dan terpotong. Makanya ini proses masih panjang, karena dari Liga Akbar juga kan menyebutkan beberapa orang yang harus diminta konfirmasinya. Termasuk dari pihak penyidik. Tuh, makanya ini proses masih panjang dan kita juga sambil menunggu langkah-langkah berikutnya sih, Mbak. Baik. Baik, selanjutnya Bang Vincent. Terakhir, Bang, dari Abang Singkatanje, Bang. Mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Ya, baik. Kalau menurut saya, pertama kalau melakukan dari pihak Pegi Setiawan merasa memiliki saksi-saksi yang kuat untuk menganulir ke tempatan dia dalam tindak pidana ini, yang menurut saya ini memang bisa dilakukan pra-peradilan terhadap usaha tidaknya penangkapan itu. Karena kalau misalnya kita menunggu pihak penyidik untuk menghentikan perkara ini, tentu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh penyidik. Karena ini penyidik berupaya untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan dan benar ada keterlibatan Pegi Setiawan. Jadi langkah yang harus dilakukan harus diuji. Karena memang kan publik dan juga dari keteran-keteran saksi ini dikatakan bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap ini bukan dia pelakunya. Nah, menurut saya Pegi Setiawan melalui kuasa dunia bersama-sama dengan Pak Hukum bisa menguji sah tidaknya penangkapan tersebut. Nah, ini kalau sudah diuji di pra-peradilan, tentu akan jelas dan terlihat apakah salah tangkap atau tidak. Jadi, menurut saya untuk menguji itu, sudah ada forumnya yaitu melalui forum pra-peradilan. Oke, baik. Pak Nianto, terakhir mungkin tadi ada dikatakan memang harus dilakukan pra-peradilan untuk menguji bagaimana kekuatan penyidik dalam hal pentersangkakan ini. Nah, apakah kemudian dengan pra-peradilan ini, lalu kemudian ada kesaksian baru dari Gaga, Nah, ini bagaimana kemudian penyidik harus bersikap agar kasus ini terang-menerang? Dengan banyaknya sanggahan-sanggahan ini ya, menurut saya ini malah bagus ya. Untuk penyidik lebih tajam lagi mencari barang bukti yang menguatkan si Pegi ini apakah dia terlibat atau tidak. Pengalaman yang lalu, kalau cuma yang kesaksian-kesaksian itu sudah dicanggahlah bahwa itu serekayasa dan sebagainya. Makanya sekarang, di samping penyidik itu membandingkan mana yang kuat ya, mana yang benar bukti-bukti yang memberatkan atau yang meringankan, dia juga harus mencari juga dukungan untuk meyakinkan hakim nanti bahwa yang terjadi adalah ini yang seadanya. Bukan hanya cerita dari yang memberatkan maupun yang meringankan, nanti mereka bisa gampang sekali dicabur di sana gitu ya. Sehingga akhirnya hakim jadi bingung. Nah ini terakhir, penyidik harus hati-hati bahwa kalau hanya membebankan ataupun mendambahkan pada keteransaksi, kira-kira nanti hakim jadi tidak yakin itu putusannya sehingga bisa berubah dari putusan yang tahun 2016 dulu. Kira-kira gitu. Ya kita harapannya juga walaupun dengan banyaknya saksi-saksi yang muncul ini juga bisa membuka kasus ini semakin terang beneran. Lebih tajam, jadi penyidikannya lebih tajam. Terima kasih banyak Pak Arianto, tadi sudah berbagi informasi dan juga Pak Yudia dan juga Pak Vincentius yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas kembali ya. Assalamualaikum.